Sampai jumpa lagi di Arek Electric Channel Kali ini saya akan mereview Proses bongkar rampung Pengajuan dari pelanggan Bongkar rampung itu Meter dimatikan Dibongkar secara permanen Karena sudah tidak digunakan Nah ini nanti Pelanggan ke kantor Mengajukan bongkar rampung Jadi Tidak tahu kenapa Ini Untuk Mutus aliran Oh, ada sebelah Ya, ada sebelah Pak, berarti ini Diajukan berhenti berlanggan Karena bayarnya Banyak-banyak terus, Pak Berarti nanti ikut Rumah Jadi ini rumah Anaknya, teman-teman Yang sebelah itu rumahnya Jadi nanti Satu dibagi dua Berapa ratus, Pak, biasanya, Pak Yang ini, Pak Ya Tiga ratus, enam ratus Oh, enam ratus ribu Jadi untuk Ini Ini rumah bapaknya yang tadi ngomong Nah, yang sebelah ini rumah enaknya Ini dibongkar Nanti Nanti dibegarkan ini Yang kita maksud Ini ya Beda atap seperti ini ya Dengan ada Beda di ACC Nah, rumah ini Sama ini kan Tidak tembus Ini ya Atapnya beda Jadi ini Atap rumah bapaknya Yang ini Yang diputus ya Rumah atap anaknya Jadi Ini Masihnya satu persil Cuma beda atap Metroton berapa, Pak, Pak Mitsubishi Ini sekitar tahun Kini Tutupan Sembilan Puluan Maling lagi Lapan sembilan Nanti biar kita buka Ini dibongkar Jadi alirannya Sudah Dimatikan Tandatangan Pelanggan Di Cerita acara Proses sudah selesai Kalau bongkar Rampung cepat Potong atas Potong bawah Bongkar meter Sudah selesai Nanti saya pinjam Itunya SPK SPK Mau saya review Oke Ini saya akan mereview SPK nya Ini ya Disini tertera Berita kerja Bongkar rampung Pelangganya Ini tadi Cetap Ini berita acaranya Ini ya Bongkar tadi Sudah diisi Ini pelanggannya Ini petugas Ini Ini yang surat Permintaan Bongkar rampung Dari pelanggan Ini yang Nyetak PLN Ini ya Saya perjelas lagi Nah untuk Pelangganya Sendiri Kembal ini KTP KTP yang Untuk Mengajukan Ini ya Terus sama Ada materinya Membuat Surat Permohonan Seperti ini Terjelas Oke Proses Bongkar rampung Sudah selesai Ikuti Terus Arek Listrik Channel Jangan Lupa Like Comment Subscribe Arek Listrik Channel Setiaan Terima kasih